Pusat Tempat Pengobatan Alat Vital Haji Abdul Aziz Cisolok Sukabumi, Jawa Barat, ditangani oleh pewaris nenek moyang Haji Abdul Aziz yang sudah beredar di televisi melegenda kini hadir sang pakar. Selaku ahli terapi pengobatan tradisional khususnya mengobati pria kurang gairah sering lemes loyo. Dan akan normal kembali menjadi pria percaya diri metode pengobatan ini ia alami tanpa efek samping dijamin aman terapi pijat urut disertai dibantu dengan ramuan herbal khas leluhur nenek moyang. Yang sudah diturunkan oleh pewaris Haji Abdul Aziz, bagi yang punya masalah silahkan datang ke tempat praktek Haji Abdul Aziz. Yang sudah berpengalaman, sepanjang sejarah di Indonesia dan yang datang ke tempat kediaman Haji Abdul Aziz, berbagi suku dari luar negeri pun, mengunjunginya untuk keluhannya pasien meminta diperbesar memperpanjang kejantanan. Dan untuk pengobatannya bisa cukup satu kali datang hasilnya permanen dan bergaransi bebas usia dan agama. Dan, Haji Abdul Aziz, sebagai ahli pengobatan alat vital dan sekaligus pewaris dari nenek moyang asal dari Cisolok Sukabumi, Jawa Barat. Memang untuk mengobatin disini memang solusinya. Orang memang minta ukuran di 18 atau 20 gitu ya, macem-macem permintaannya. Jadi, untuk cara mengatasinya disini sistemnya terapi, urut, setelah udah diurut, diberikan ramuan-ramuannya, ya, urut, ramuan herbal ya, jadi alami tanpa menggunakan bahan-bahan penawet ataupun menggunakan cilip-cilipon. Jadi, aman. Jadi, alami semua. Untuk ukuran, ya, orang kan minta menambah ukuran. Dari awalnya, orang itu punya ukuran 15 cm, misalkan ya, standar. Ataupun minim dari ukuran 9 cm atau 11 cm. Jadi, pengen jadi 18 cm, itu banyak, ya, ada macem-macem ukurannya. Jadi, ada pilihannya, gitu. Jadi, tinggal tergantung permintaannya. Pengen minta ukuran berapa, saya siap. Terus, ini, setelah udah pengusaran, gitu ya, setelah udah terapi, menggunakan kita di sini pengurutan, gitu. Terus, saya ini, Pak Haji, yang di kalangan masyarakat atau ayat ini, saya turun, anak muda sekarang itu, kebanyakan aja posisi ini lemah, gitu. Terus, itu, cara menangannya, seperti, gimana, gitu, Pak? Di tempat, Pak Haji. Nah, itu, memang, yang datang ke sini itu, bukan hanya menambah ukuran aja, ya. Ada juga, seperti, seperti, luar, seperti berhubungan, ya. Kadang-kadang, pasien cerita, nih. Saya, setiap hubungan, kadang-kadang mati di mana jalan. Nah, itu berarti, ada sarap yang tersumbat. Ya, ada sarap yang tersumbat. Nah, itu, jatuhnya, mungkin, sarap itu, kita mati di mana. Tapi, sepengalaman kami, setelah udah dikirsa, setelah udah, setelahnya, diobatin, itu, ternyata, betul, itu ada sarap yang tersumbat, ya. Jadi, dibiarkan, namanya orang itu tempatnya. Ya, karena sistem vitalitas ini, bentuk vitalitas ini kan bukan-bukan daging, buan tulang, ya. Nah, ini, otot, kurat. Ada satu otot, misalkan, keselio, ataupun kesumbat, dibiarkan, gak dibetulkan, larinya nanti kena hipoterm. Jadi, lemah. Nah, ketika mau hubungan pun juga, kadang-kadang bisa mati di kemudian. Nah, setelah udah kita dibetulkan di sini, di tempat Pratek Pak Abdul Haji, di sini ya. Terapi ya, Pak? Terapi. Oh, iya. Alhamdulillah, gitu ya. Itu bisa cukup satu kali. Pengobatan. Itu normal lagi nanti. Normal lagi, itu, jos lagi. Itu, berapa menit atau berapa jam, terakhir, Pak? Kalau untuk pengobatannya, itu gak lama. Kalau gak lama, itu bisa, ya, antara 10 menit, 15-15 menit, ya. Itu, setelah itu, ya, normal. Cuman, jangan dulu berhubungan. Biasanya, biasanya 2 hari, 3 hari. Nah, setelah udah itu, boleh. Itu bagus lagi, gitu ya. Oh, terus itu, setelah ini, besar keinginan pribadi saya, ya, kan. Itu permanen gak, Pak? Permanen. Permanen untuk selamatnya. Jadi, ya, asal istilahnya, apa namanya, untuk perawatannya. Hasil anjuran kami di sini, gitu ya. Sesuai dengan ramuah-ramuahnya, dengan obat-obatnya. Ya, itu hasilnya pun juga, bisa sesuai. Ada juga, ya, orang yang balik lagi ke sini, pasien yang udah, udah, udah diobatin, ya. Udah diobatin, satu kali pengobatan. Terus, balik lagi ke sini. Kalau itu, sistem seperti itu, ada kekurangan. Ada kekurangan dengan perawatan. Tapi, setelah udah dimaksimalkan, dengan perawatan itu, cuma bisa cukup satu kali. Jadi, udah istilahnya, udah berulang kali lah, ya, tangsi ini. Nah, intinya, setiap istilah keluhan, ya, setiap punya keluhan itu, orang-orang, ya, pasti ada obatnya, ada tamuannya. Kalau keluhan cewek, itu bisa nggak, Pak? Kalau keluhan perempuan, nah, jadi ada juga yang datang ke sini, ingin memperbesar peribaraan. Bisa juga, ya. Bisa juga, terus ingin kenceng lagi. Iya, iya, iya. Ya, kan, kebanyakan kalau perempuan ingin kenceng, ya, kan, besar. Ada juga di sini, itu udah disiapkan, ramoh-ramohannya, gitu, ya. Nah, jadi, ada juga, kan, penen punya kekurangan. Iya, betul, Pak. Nah, datang ke situ, kebanyakan, gitu, memang vitalitas. Nah, jadi, kalau penen punya kekurangan, ya, di Senangko, kita di sini bisa menangkan juga. Ya, begini, saya cerita, ya, penelamat saya di sini, ya. Ya, jadi, pasien yang saya tanganin, ya. Satu, ingin memperbesar, memperpanjang, ya, penambahan ukuran, kegiatan tangan, ya. Yang kedua, pasien minta durasinya lebih lama, yaitu berarti, kemahaya, ekak durasi, kita bisa juga tangan itu. Terus, ada juga, enggak hidup-hidup, nih, dalam satu tahun, dua tahun, banyak, gitu, ya. Banyak, kan, gitu. Seperti itu, gitu, di Koten. Nah, itu, kemahayaan, itu, bro. Setelah udah, kita tanganin, beberapa hari, dua, tiga hari, misalnya, bisa kemarahan. Nah, setelah udah diobatin, mah, permanen. Permah-ramah, kan, ramohan di sini, ini, mengalami. Tidak pakai, soan, bahkan, pengawet, tidak aman. Tidak tahu semuanya. Keluhan yang kami tangani untuk pria. Satu, menambah ukuran alat vital besar dan panjang. Dua, menambah durasi disfungsi ereksi kuat keras tahan lama diranjang. Tiga, mengatasi impoten bisa normal kembali. Empat, mengatasi ejakulasi dini. Lima, mengatasi lemah syahwat. Enam, mengatasi hernia, turun bro. Tujuh, mengatasi prostat, sering kencing. Delapan, mengobati bekas suntik silikon, dan lain-lain. Keluhan wanita ingin. Satu, memperbesar mengencangkan payudara. Dua, memulihkan keperawanan, dan merafatkan vaginamis. Tiga, mengobati mandul cepat dapat ngomongan. Empat, mengobati rasa sakit haib, miom, dan telat datang bulan. Lima, mengobati kista, keputihan. Enam, mengobati mata minus katarak rabun tanpa operasi. Tujuh, mengobati diabetes gula darah, asam urat, saraf kejepit, seteruk, dan lain-lain. Untuk informasi alamat praktek Jalan Raya Cirenik, Cikondam BBRRT 004 RW 006. Kel, Karangpapak, KEC, Cisolok Sukabungi Jawa Barat. Untuk informasi hubungi terlebih dahulu di nomor 0812-25545533. Cabang tempat praktek Haji Abdul Aziz, di Jakarta, di Bandung, di Surakarta, Solo, di Semarang, di Yogyakarta, di Bandar Lampung, di Makassar Sulsel, di Palu Sulteng. Untuk informasi hubungi 0812-7721-77882 0812-722-5545.